Hai semuanya balik lagi sama amposell pastinya ya dan kali ini sok karena banyak yang anda temuin di darat maupun di udara kasus-kasus yang seperti ini beli iPhone bekas tanpa konfirmasi penuh sama penjualnya atau karena penasaran aja sok ada iPhone dijual murah di toko online tanpa berpikir panjang lagi ya transaksi deh dengan harapan akhirnya anda bisa pakai iPhone ya kan tapi kenyataannya realita nggak sesuai ekspektasi ternyata-ternyata permasalahannya lebih menyakitkan daripada terkunci iCloud ID iPhone nya bisa digunakan tapi tidak bisa pasang iCloud ID baru masih mau kok tapi tenang saja sob kalau iPhone mu ada tulisan seperti ini saat kamu mendaftar iCloud di iPhone bekas yang kamu beli di channel ini ada solusinya pastinya di like dulu dong videonya oke Anda terangkan dulu sob ya jadi semua seri iPhone tidak bisa didaftarkan iCloud ID baru melebihi tiga kali ketetapannya seperti itu tapi semua iPhone bisa digunakan atau memasukkan iCloud ID kalau kamu pengguna iPhone resmi maksudnya kamu sudah punya iCloud ID sebelumnya yang kamu gunakan selama ini nah kalau kamu upgrade iPhone dan saat kamu temukan notifikasi di iPhone nya tidak bisa masuk jumlah maksimum akun gratis telah diaktifkan di iPhone ini kamu tinggal masukkan iCloud ID iPhone sebelumnya nah kalau kamu pengguna iPhone baru dan saat kamu membeli iPhone bekas ada pemberitahuan seperti ini sudah jelas kamu nggak bisa buat iCloud di iPhone ini jadi gimana dong bahan cara ngatasinya haruskah aku jual balik atau aku banting-banting saja iPhone nya tenang sosok ya untuk bisa menggunakan iPhone nya pakai iCloud ID baru kamu harus buat iCloud ID baru tempat lain kalau kamu tinggalnya di kendari kamu kamu harus buat iCloud ID di Makassar sepertinya kamu bercanda debang aku nggak bercanda sosok ya aku hanya mencumbui hatimu masih mau kok Oke seperti yang aku bilang tadi untuk bisa menggunakan iPhone nya pakai iCloud ID baru kamu harus membuat iCloud ID baru di tempat lain maksudnya kamu membuat iCloud baru menggunakan laptop atau PC kalau enggak punya kamu bisa menggunakan HP Android enggak punya juga HP Android karena sudah dijual buat beli iPhone kamu bisa gunakan HP Android temanmu tetanggamu keluargamu dan lain sebagainya kemudian kamu buat iCloud ID pakai HP Android caranya gimana untuk HP Android silahkan dibuka Google Chrome tapi sebelum kamu membuat iCloud ID untuk iPhone mu kamu harus punya dulu dong akun Google dan nomor handphone aktif wajib yang ini sop ya harus ada kalau nggak ada akun Google nya di deskripsi link video cara membuat akun Google silahkan dicek dulu kolom deskripsinya kalau sudah lengkap perseratan yang aku sebutin tadi silahkan kamu buka Google Chrome di laptop atau di HP Android kamu kemudian di pencarian Google Chrome nya kamu ketikkan iCloud titik.com nah ini dia yang pertama yang harus kamu pilih ya otomatis kita akan masuk di website iCloud ID nah seperti ini tampilan desktop web iCloud ID April silahkan diklik tombol masuk iCloud ID nya tunggu beberapa saat nah akan muncul yang seperti ini kalau kamu mau masuk di eCloud ID kamu tinggal kamu masukkan Gmail atau nomor handphone kamu perhatikan dibawahnya ada dua pilihan sob ya lupa ID Apple atau kata sandi dan buat ID Apple karena kita mau buat ID Apple baru ya kita pilih yang paling bawah buat ID Apple silahkan diklik buat ID Apple kemudian lengkapi data-datanya sesuai di KTP kamu kalau bisa kemudian masukkan akun Gmail yang sudah kamu buat sertakan dengan nomor HP mu biar kode otp aktifasinya masuk di akun Gmail dan nomor HP mu untuk lengkapnya cara membuat iCloud ID Apple menggunakan HP Android kamu bisa tonton video lainnya di channel ini atau kamu bisa cek link videonya di kolom deskripsi Oke kita lanjut ya anggaplah kamu sudah membuat iCloud ID nah sekarang untuk bisa menggunakan iPhone nya pakai ID Apple kamu tinggal masuk di pengaturan di pengaturan iPhone mu di Scroll dulu ke bawah dan cari iTunes dan App Store silahkan di klik yang itu ya kemudian pilih masuk silahkan dimasukkan iCloud ID yang sudah dibuat tadi dimasukkan di sini ya Bang kenapa nggak langsung masuk lewat di tempat biasanya orang memasukkan iCloud ID iPhone nya yang paling atas itu Bang Oke anak jelasin lagi sasok ya kita tidak akan pernah bisa memasukkan iCloud ID di tempat yang kamu maksud tadi sasok karena akan terkendala lagi dengan batas maksimal memasukkan ID Apple paham ya sama halnya Android sop ya untuk bisa sinkron kita harus memasukkan akun Gmail di menu akun dan sinkronisasi seperti itu juga Apple harus memasukkan ID Apple nya di iTunes dan App Store biar bisa tersinkron sepenuhnya akunmu ke semua aplikasi di iPhone nya baik iTunes maupun App Store nya untuk bisa mendownload dan memulai menggunakan aplikasi sepenuhnya gitu Nah sudah selesai kita masukin ID Apple nya kamu bisa lihat sendiri sudah ada di sini ya kita tinggal cek di App Store nya apakah sudah ada Apple ID nya atau belum ada kita keluar dulu dan masuk ke aplikasi App Store untuk melihat iCloud kita di App Store kalian perhatikan di sudut pojok atas ada gambar orang yang tak berwajah ah itulah diriku silahkan di klik yang itu kalau bisa ditinju saja mukanya akan terbuka profil iCloud ID kamu nah seperti ini penampakannya sudah ready dan terdaftar di OJK silahkan mengajukan pinjaman online kalau sudah seperti ini iPhone nya sudah resmi menjadi milikmu sudah terpertifikasi tinggal download aplikasi semaumu yang gratis kalau yang berbayar ya harus pakai kartu ATM dana Oppo dan lain sebagainya disesuaikan saja kondisi dompetmu Oke kita lanjut di tentang iCloud iPhone ini seperti yang dibilang tadi sop ya kalau sudah kita masukkan ID Apple nya di iTunes dan App Store nya maka otomatis iCloud ID nya akan terisi di sini dengan sendirinya tapi iCloud nya disini statusnya masih dalam keadaan mati seperti yang kamu lihat untuk bisa menghidupkannya seperti yang yang aneh alami di iPhone iPhone sebelumnya yang aneh jual iPhone nya harus aktif datanya dan digunakan beraktifitas minimal seminggu kemudian silahkan dicoba aktifkan manual lagi iCloud ID nya pasti bisa aktif Nah seperti itu sop cara mengatasi kalau kamu beli iPhone bekas dan terkendala iCloud ID tidak dapat masuk karena jumlah maksimum akun gratis telah diaktifkan di iPhone ini gimana gampang sop ya silahkan diterapkan kalau masih ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan silahkan tinggalkan jejakmu di kolom komentar mudah-mudahan video ini bermanfaat sop ya tetap semangat saya Ampo see you dadah semuanya